Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan berjumpa kembali untuk kali ini kita perbaikan kulkas dua pintu merek Toshiba untuk kali ini untuk pintu bagian bawah tidak mau dingin merek Toshiba ya kita cek pada bagian body itu mau panas sepertinya masih normal ya untuk bagian atas ini bisa peku ya teman-teman cuma pada pintu bawahnya tidak mau dingin baik ntar kita bongkar pada bagian penutup belakangnya ini pada penutup evaporator ya ini kelihatan ada bunga es ya teman-teman Bagaimana caranya untuk menghilangkan ini kita bisa menggunakan air panas atau air biasa juga bisa tapi saya menggunakan air panas biar cepat mencair ya ini pada pennya normal ini termostat ya ntar kita hilangkan untuk bunga esnya ini ini karena tebel ya teman-teman yang membuat kulkas bagian bawah tidak mau dingin untuk bagian udara itu terhambat jadi sirkulasinya tidak bisa turun ke bawah ini pada evaporatornya sudah terlihat ya teman-teman ini tebal sekali ini yang membuat tidak dingin ya kita siram pakai air panas kita hilangkan dulu karena ada seperpat yang bermasalah kita siram aja ya seperti ini ya ini sampai esnya habis ya teman-teman terus diulang-ulang biasanya lubang angin pada bagian bawah evaporator itu terhambat kena es ya jadi kita harus bersihkan sampai habis disana supaya untuk angin yang turun ke bawah itu bisa lancar ini untuk bimetalnya ya kelihatan kembun air ini dipastikan rusak ya ini satunya itu fius ini untuk pemutus heater biasanya kalau ini putus pada heaternya tidak bekerja ya teman-teman jadi ini rusak juga ntar kita ganti aja dengan yang baru ini pada esnya pada bagian bawah udah kita bersihkan ya jadi ini bisa kita ganti dengan spare part yang baru ini kita udah siapkan kita pasang untuk bimetalnya ini pada posisi yang semula ya kalau normal itu tidak ada ampun air ntar ini fiusnya kita ganti kita pasang dengan posisi yang semula ini pada pimetal defrost yang lama udah kita potong ya untuk defrostnya sudah kita sambungkan ntar kita tempelin pada pipa evaporator itu ya seperti ini ya teman-teman ini untuk fiusnya sudah kita ganti kita pasang pada posisi disini ya ditempelin pada bodi disini di talitis ya diikat ini yang lama ini udah rusak ya jadi heaternya tidak bekerja dengan baik oke sekarang kita tes kita hidupkan ya untuk kulkasnya ini pada fan nya normal ya bisa berputar dengan bagus jadi tidak ada masalah dengan fan nya ini pada pipa sudah ada salju es ya pastikan udah aman untuk kulkas ini ntar kita rakit kembali seperti semula sampai berjumpa kembali ya guys untuk tutorial service kali ini semoga dengan menyimak video kali ini ini bisa menginspirasi pada teman-teman semua untuk perbaikan kulkas tidak dingin pada pintu bawah selamat menikmati selamat menikmati